pokari sedang bingung dan resah mau apa yuk dengerin pokari halo semuanya balik lagi di pokari yeayy sama aku rara dan juga janet yeayy jadi kita bakalan ocil ocil itu apa sih janet ocil itu obrolan kecil kita suka nonton lupi di tiktok betul betul terus kita mau bahas apa di ocil kali ini janet eh sebelumnya ocil itu kayak kita bakal ngobrol kayak beda sama yang lain kalo misalnya yang lain itu kita rada serius disini itu kita ngobrol-ngobrol aja ngobrol-ngobrol santai dan juga spontan aduh dasar pindes aduh banyak ketawa ya maaf ya guys terus di ocil kali ini kita bakalan bahas buat adek-adek mabak eh kebetulan selamat selamat mahasiswa baru yang baru udah masuk udah berhasil masuk ya di fakulta psikologi keren banget kalian udah melewati segalanya tapi ada bedanya nih kalian kan belum mau masuk ke dunia kuliah ya betul pasti beda kan sama dunia SMA nah di ocil kali ini kita bakal bahas tentang perbedaan SMA dan juga kuliah nih guys iya betul jadi seenggaknya kalian tuh udah ada gambaran gitu gimana perbedaannya SMA sama kuliah iya walaupun pasti banyaknya di tiktok-tiktok atau dimana-mana gitu ini kita berdasarkan pengalaman juga iya karena kan kita juga masih adaptasi ya janet ya masih tahun kedua nih sama jadi kita bakalan ngebahas tentang apa yang pernah kita lewati nih di unis bak apa lagi di psikologi kayak gimana gitu yang pertama nih menurut kamu dari pengalaman kamu nira bedanya SMA sama kuliah yang paling signifikan di kamu tuh apa sih kayaknya ini ya jadwal kuliah jadwal kuliahnya fleksibel ya betul kan kalau misalkan di SMA tuh kita belajar dari pagi sampai sore yang bener-bener kayak Wilmatkul pagi terus misalkan ada jeda di siang hari dan kita bisa ngayak kemana aja terus udah gitu kalau misalkan di SMA kita gak bakal mungkin bisa kayak gitu dan bener-bener udah ada sistem yang dari pagi sampai sore tuh kita baru bisa balik iya bener ya jadi gak ada stop gitu ya jadi kalau di kuliah ini tuh jadwalnya lebih apa ya gimana matkul jadi kayak ada yang misalnya kelas pagi terus nanti ada lagi kelas sore apalagi kalau offline itu kalian pasti bingung mau kemana nungguinnya iya kalau pulang mau pulang kagok gitu ya iya kagok mau gak pulang juga mau kemana gitu tapi ya itu bedanya ya guys terus bebannya juga di kuliah pasti lebih gede ya iya betul karena itu udah menjurus juga kejurusan yang kita mau iya mata kuliahnya juga lebih berat lah ya lebih menjurus juga kejurusannya terus dari aku sendiri sih beda yang paling membedakan ya itu guru sama dosennya tuh beda gitu rak karena kalau di SMA gurunya tuh kayak masih membimbing kita oh iya bener bener iya kayak si gurunya tuh kayak misalnya kalau aku waktu itu aku pernah cabut nih dari kelas pas SMA pas SMA kuliah belum eh gak 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 jangan sampe pas SMA pernah terus itu dicariin sama gurunya kayak sampe yang dimana nih gitu kan di absen ya iya nah kalau di kuliah tuh kayak beda gitu loh waktu itu ada di kelas aku kayaknya ada yang gak masuk terus kayak gak dicariin aja ya udah gitu kayak lebih ya terserah kalau mau kuliah ya kuliah kalau enggak ya enggak karena gimana ya sesuai tanggung jawab masing-masing guys udah bertanggung jawab sama diri sendiri jadi kalau misalkan kalian nih pengen bolos ya udah berarti konsekuensi nih bisa jadi nanti lulusnya telat gitu kan iya terus gak dapet mata kuliah eh maksudnya pelajaran di hari itu kita gak tau dan itu tuh sebenernya sayang banget ya iya betul kayak kelewatan satu kelas tuh bener-bener bikin PR gitu bener-bener kamu sih gitu misalnya nanti ribet juga ya kita ngertiain tugas kayak gimana iya betul jadi kayak misalnya kalian di satu minggu ini kalian skip kelas gitu terus di minggu selanjutnya tuh kalian bakal gak tau apa-apa iya kayak tugasnya apa segala macemnya tuh kayak gak ngerti aja karena dari ininya juga bukan berdasarkan brainly ya iya iya gak boleh guys nah itu juga perbedaannya ya guys iya udah gak boleh pakai brainly guys jadi gimana tuh ra selain pakai brainly jadi kita pakai apa kita harus pakai jurnal guys dan itu bener-bener kayak nyari jurnalnya tuh bisa ada dan bisa gak ada jadi kadang juga kalau misalkan jurnalnya harus ada yang bahasa inggris kan ini kita gak ngerti gitu kan jadi harus harus bener-bener baca guys iya betul banget terus cari jurnalnya juga kayak kadang-kadang jadi makanya kalau lagi ngerjain tugas terus ketemu jurnal yang emang udah lengkap tuh kesenangan sendiri ya iya betul seneng banget itu terlalu seneng terus selain jurnal juga kita udah pakai buku ya buku panduan bukan buku panduan apa ya buku mata kuliahnya gitu iya yang kita beli buku gitu iya atau gak banyak ibuk-ibuk juga biasanya di-share juga sama dosennya atau gak kalian harus antusias juga kalau misalnya gak di-share sama dosen kalian minta ke cutting iya minta tuh iya minta ke cutting kakak tingkatnya sampai kalian cuek guys sama pelajarannya karena ada tuh ya kan bedanya guru sama dosen ada tuh dosen yang cuek gitu kayak ada yang gak ngasih nyuruh kita inisiatif aja minta gitu nyuruh kita inisiatif minta ke cutting atau minta ke siapa gitu nah kalau kalian gak dikasih kayak gitu ataupun kalau dikasih juga biar ngelengkap-lengkapin gitu ya minta aja ke cutting guys dari tugas-tugasnya terus e-booknya bukunya materinya semuanya minta aja oh iya terus kalian juga bisa cek tuh di sispo biasanya tuh dosen tuh mencantumkan buku-buku apa aja yang biasanya mereka pakai buat ngajar gitu nanti kalian cari di palasari deh biasanya ada tuh murah atau gak kalian bisa pinjam ke cutting biarkan gak ngeluarin duit juga ya kalian makanya harus banyak relasi juga ya ra betul banyak relasi tuh penting makanya jangan lupa ikut kemanitian sama organisasi itu nambah relasi apalagi cutting juga nambah ya asli beneran terus apalagi ya ra bedanya ya ini ada yang namanya semester antara betul atau enggak kalau di kalau di kampus lain tuh namanya semester pendek ya SP SP apa tuh SP SP itu semester pendek jadi nanti kita bisa kalau misalnya kita mau ngambil matkul ke atas nih nanti kita bisa tuh di situ tapi lumayan ya agak mahal juga ya iya lebih mahal dari semester yang biasanya jadi kayak misalnya nih semester antara itu kayak pas libur misalnya semester 1 2 terus antara semester 2 sama 3 tuh kan ada libur nah di situ tuh digunain buat semester antara semester antara tuh kalian bisa misalnya ada yang nilainya kurang di semester yang ini kalian mau ngulang biar bikin IPK kalian naik bisa diulang di situ tapi ya tentu saja lebih mahal iya dan bisa juga ngambil ke atas ya jadi kayak misalnya aku waktu SP kemarin nih aku sempet ngambil buat semester mata kuliah di semester 3 ngambil PAP jadi itu nanti pas kita semester 3 nya ngurangin SKS nya SKS tuh iya SKS tuh kayak jam pelajaran gitu ya tapi kalian tuh harus jadi kalian harus lebih baik buat maksimalin di semester biasa ya guys ya soalnya kan itu juga lumayan mahal dan kasihan juga buat orang tua kaliannya dan kasihan lah pengen libur lah masa belajar terus iya betul mending-mending libur aja guys dari pada mulang-mulang kalian harus benar ya dan liburnya juga lumayan lama ya kalo di kuliah ya ya udah selama di SMA ya betul setuju nah kalo kalian nih kalo di pas SMA liburnnya paling berapa minggu ya 1-2 minggu lah ya iya 1-2 minggu nah kalo libur di kuliah tuh bisa berbulan-bulan ya bener gak berbulan-bulan juga sih paling 1-2 bulan ya itu lama sih sampai kita gabut iya kita gabut banget sampai gak tau lagi mau gak main tapi sebenernya pas udah masuk kuliahnya terus dengan beban-bebannya libur segitu ya worth it lah ya worth it ya pantas kita mendapatkan libur lama gitu kan udah diacak-acak gitu ya di semester semester terus kalo di kuliah nih misalnya ada tanggal merah ya ra iya betul kayak gimana tuh aduh aku paling sebel deh kalo ada tanggal merah di kuliah iya karena karena kalo ada tanggal merah nih kalo di SMA kan kalo tanggal merah yaudah libur iya libur-libur aja udah libur aja udah selesai kalo di kuliah kita harus ganti ganti waktu cari ganti waktu ya iya kita harus kayak ada jam pengganti gitu loh guys jadi bisa nambah juga itu beban kita iya betul setuju misalnya misalnya nih tanggal merah 17 Agustus itu digeser tuh waktunya 17 Agustus kita ada mata kuliah ada 2 2 matkul ya nah itu tuh kita gak libur kita harus cari di hari lain kapan kita bisa buat ngeganti pas di tanggal merah itu iya betul kayak itu makanya PRnya tuh kita harus ngeganti ngeganti waktu itu gitu apalagi ra bedanya menurut kamu apalagi nih baju gak sih baju oh iya kan kalo SMA tuh kita pake seragam nih bener-bener kayak rapi pake dasi pake sabuk pake topi dan harus lengkap terus gak boleh misalkan gak boleh pake atribut yang ketinggalan ataukah harus pake kos kaki yang tinggi iya nanti di iniin oh sis iya ini apa terus udah di jadwal gitu loh Senin sampe Jumat kita pake baju apa iya kalo kuliah kalian juga udah tau lah ya kuliah tuh bebas banget bebas banget tapi gak bebas kalo di UNIS bak harus pake crudo harus pake crudo yang menutup iya yang sopan lah ya iya jangan yang jangan yang pake crop top pake tanah sobek-sobek juga iya jangan dong iya jangan yang cowok juga harus rapi seenggaknya pake kemeja lah iya pake kemeja terus yang bikin kita telap ke kampus tuh kayaknya itu deh iya iya jujur banget kayak bingung milih outfitnya oh pake baju apa siap-siapnya tuh lama eh iya siap-siapnya tuh lama lama di baju iya bener kayak pas awal-awal nih pas mabak aku masih banyak baju lah ya masih ya oke tapi udah makin tahun kedua ini kayak pake apa ya iya pake apa lagi ya kayak bisa diem ngahuleng iya mikir dulu di depan lemari tuh diem aja pake apa ya sampe oh my god udah jam segini pake apa aja lah iya ujung-ujung mah pake apa aja yang jadi lah yang cepet yang penting rapi oke jadi jangan liat dosen tuh keliatannya emang mau belajar ya jangan yang ya gapapa sih pake baju main cuman ya tetep rapi aja gitu oh iya jangan juga pake kaos doang ya guys jangan pake kaos oblong doang iya jangan kurang rapi ya jadi ya itu sih seenggaknya pake kemeja lah pake sepatu juga tuh oh iya kalau di unis batu harus pake sepatu jangan pake sendal guys karena itu kurang sopan ya kayaknya soalnya kayak gak keliatan mau belajar gitu kayak cepet-cepet tentang nilai nih oh iya nilai kalau misalnya nilai di kuliah itu kan ABCD iya tuh kalau di SMA tuh masih ada KKM ada sampai 100 gitu kan kalau di kuliah ini ABCD atau mungkin di SMA nya juga ada yang udah ABCDE iya pasti ada tapi ya ABCDE lah ya kalau di kuliah tuh terus nilai itu kita bisa bisa minta transkripnya perbaikan eh bukan transkrip apa sih transparasi iya kayak misalnya nih kamu udah belajar udah ngisi segalanya udah ngerjain tugas absen segala tapi nilainya tetep D iya itu kan aneh ya itu kita bisa ngechat tuh ke dosennya kita minta transparasi nilai kayak Bapak kok nilai saya kayak gini ya karena menurut saya saya sudah mengerjakan ini dengan baik lalala terus tuh dikeluarin tuh semua bukti-bukti yang kalian punya tuh nanti Bapaknya juga pasti bakalan kayak mempertimbangkan oh nih anak tuh betul dia rajin tapi kok saya nilainya segini pasti nanti Insya Allah kalau misalkan dibukakan pintunya ya jalan menuju nilai diperbaiki pasti kalian bisa lah Insya Allah dapet A atau dapet B lah itu udah better banget B tuh better better aku juga pernah tuh waktu itu kalau gak salah UTS aku gak masuk tuh nilainya iya jadi terus aku udah ini apa namanya kayak laptop aku tuh error ya pas mau masukin nilai ke apa namanya itu ke school ya nah udah gitu aku bilang ke Bapaknya Bapak maaf saya gak bisa masukin UAS saya gitu terus saya langsung kirim tuh si UASnya ke chat Bapaknya terus tiba-tiba pas udah dibagiin tuh nilai nilai aku tuh merah 0 terus aku kan kayak aku udah si UAS aku tuh kayak 0 udah gak ada isinya terus kayak aku udah bilang Bapak ini udah ada nantinya juga aku screenshot chatnya terus aku kirim ulang terus udah gitu aku langsung diubah deh bisa kayak gitu ya guys karena manusia juga tidak luput dari kesalahan ya begitupun dosen karena dosen juga manusia jadi kita bisa cari transparansi nilai bisa minta gitu terus kalo di kuliah tuh kalo di kuliah tuh kita harus bener-bener pay attention sama dosen guys iya betul betul itu betul banget apalagi ya kalo offline online juga sih iya kalo di online tuh kan kalo di zoom bisa record gitu ya kalo di UNISBATU biasanya kita harus on-camp guys iya jadi bener-bener kayak kita harus merhatiin dosen terus udah gitu kita juga harus nyatet tuh kayak misalkan iya iya mungkin ada ya orang yang belajarnya harus nyatet gitu ada juga yang cuman dengerin doang juga udah masuk gitu kalo kamu gimana? kalo aku sih harus yang ngedengerin dulu terus kayak misalnya aku voice note si omongan dosennya terus nanti aku catuk lagi di rumah iya jadi kayak audio visual gitu tapi sebenernya kalo yang nyatet itu gak wajib sih guys cuman biar lebih masuk aja lebih apa ya lebih ngerti lah iya lebih ngerti dan kalian juga jadi punya pegangan materi gitu loh guys iya jadi nanti pas UTS 12 tinggal baca-baca gitu kan terus biasanya kayak dari si materi apa sih dari modul yang dosen kirim tuh sama omongan dosen tuh ada yang lebih gitu maksudnya kayak gak ada yang di modul tapi dosennya ngomong gitu nah itu yang bikin harus dicatet tuh oh terus kalo di kuliah tuh kita harus baca modulnya dulu iya baca modul dulu baru belajar iya kita gak kayak SMA tuh kalo SMA tuh kita belajar aja gitu kan kita belum apa-apa ya udah diajarin kalo di kuliah kita tuh student center learning nah betul apa itu tuh kita harus jadi sebelum pertemuannya kita harus biasanya dosen tuh udah hamis satu tuh udah ngasih modul gitu dan kita itu harus baca harus dibaca dulu harus di dipahami dulu kita bakal belajar apa karena yang menjadi pusat learningnya tuh kita gitu iya kita yang harus nyari tau pokoknya kita harus inisiatif kalo di kuliah tuh gitu dosen tuh kayak cuman semacam macam apa ya rantara kayak ngelengkap-lengkapin lah yang kita tau gitu iya terus kalo kita nanya ya di jawab gitu terus kita harus aktif juga ya harus rapper kalo misalnya mau nilai bagus tuh harus aktif gitu harus keliatan gitu kita hidup iya harus keliatan kita hidup di di kelas tuh terus 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 apa aja udah kali ya ya udah kali ya juga segitu menurut kita sih segitu ya nanti kalian bisa komen nih di youtube atau di mana di instagram iya di saifes oh iya ada saifes oh my god oke karena kita kemarin-kemarin udah sempet nge-SG ya guys tentang saifes saifes itu psikologi menfes kalo kalian belum tau jadi kalian bisa titip salam bisa confess atau bisa bikin apa ngasih ide gitu kita mau ngapain di pokari tentang apa ngebahas apa kita udah pernah nge-post di IG dan kita bakal ngebacain sekarang nih di episode 2 dan ini udah lumayan banyak ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah udah banyak ya langsung bacain aja masih kalian deg-degan deh yang kalian dibacain gak ya semoga ada aku gitu iya ada yang titip salam ke aku gak ya ini oke oh iya BTW ini kita anonimus ya jadi kayak kita juga gak tau kalian yang ngirim siapa betul kita bener-bener menjaga kerahasiaan lah kita juga gak tau soalnya iya betul jadi confess juga kita gak tau yang pertama di ini katanya jalan kesehatan ya buat kamu yang nge-post sampai ketemu di kampus meskipun beda kelas alah iya tuh jalan kesehatan jangan lupa karena kuliah memang bebannya sangat berat ya iya lanjut teteh janet oke semangat buat akang teteh kabinet nawasena Shallon semoga lancar dan sukses setiap broker dan broker kedepannya amin terima kasih ya буat siapapun yang mengirimkannya Trus ini ada lagi podcastnya ngundang mahasiswa psikologi dong Oh mahasiswa-mahasiswa psikologi ya Oh ini berarti buat pokari ya Makasih ya guys Makasih idenya Kita tapung dulu ya Nanti kita kirim Dan kita ini dulu Oh ya kalian tapi Selain mahasiswa-mahasiswa psikologi nih Nanti juga kita bakal undang dosen-dosen psikologi ya Di pokari Kita bakal bahas Kita bakal ada disko ya Disko apa rak? Diskusi psikologi Ya itu bakal undang dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa psikologi juga ada ya Buat ngebahas-ngebahas tentang psikologi Terus ada lagi nih menpes Mau minta tips biar bisa deket atau akrab sharing soal perkuliahan Dan habit yang ada di Unisba sama teteh atau akang cutting soalnya takut disangka SKSD gitu Ih padahal akang teteh di Unisba baik-baik pisang Ya baik-baik pisang soal kan Kalau misalkan kita udah deket nih Pasti mereka pasti bakalan ngasih modul Bisa ngasih modul Bisa ngasih Jangan minta gitu guys Jangan malu-malu ya Apalagi kan kalian di Maban nih ada tutor ya Ada akang teteh tutor Itu kalian bisa minta akang teteh tutornya buat nanya-nanya soal perkuliahan juga boleh Soalnya aku juga suka nanya ya ke tutor aku waktu awal-awal Terus minta materi Terus juga kalian harus ikut organisasi nih guys Biar bisa makin deket tuh sama akang tetehnya Karena di organisasi juga bukan ngomong tentang ini juga ya Bukan ngomong tentang organisasinya doang Kayak di BEM gitu ya Kita di departemen wetkom Sama akang tetehnya juga kita ngobrolin tentang perkuliahan gitu Kayak gimana sih di Unisba habit-habitnya nih kan mau nanya tentang habit-habit atau perkuliahannya gitu Atau kalian bisa dengerin ini kan ini perbedaan kuliah sama SMA ya Iya betul-betul Dan insya Allah gak akan mungkin bisa ke SKSD Kalau misalkan kaliannya juga sopan ya guys ya Iya sopan-sopan aja Ini ada lagi buat Kang Ilyas nih Oh my god ada tetap Siti Tipsalem nih Isinya itu adalah Ilyas X Ketumbeng Aku suka kamu tapi gak tau kalau kamu gimana Nge-confess tapi takut Oh my god Oh my god Ini ada yang confess Kang Ilyas Iya kamu boleh Coba ditanya nih Kang siapa kan Kira-kira menurut Kang Ilyas tau gak ya ini siapa Siapa tau Jodoh ya Iya Iya Oke next Terus ada mau titip salam juga nih Buat tetep Nuhak Sekretaris umum yang cantik Semangat terus ya Kamu bisa Dari siapa Cik Tebak Buat tetep Nuhak Semangat terus Semangatnya Terus Terus keren banget Akang Teteh BEMnya Sehat selalu buat akang Teteh BEM Amin Terima kasih Terus Wahai salah satu angkatan 2021 Aku yakin berjodoh denganmu Alah Amin gak sih Jodoh lah amin aja Jodoh gak ada yang tau ya Jodoh gak ada yang tau Semoga berjodoh ya Doa terus Doa terus Siapa tuh angkatan 2021 Semangat semuanya Semangat semuanya Ya makasih Semangat juga Semangat juga Semangat juga Terus Min aku anak IPS Deg-degan banget Otw belajar biopsi Gimana tuh biopsi Tapi kayaknya insya Allah Gak terlalu susah ya guys Soalnya Modulnya juga lengkap banget Itu nanti kalian bisa lah Baca-baca Dan bener-bener Kalau biopsi itu Kuncinya adalah Baca Iya Karena biopsi Emang baca ya Bener-bener materinya Banyak banget Dan Sebenernya Gak terlalu susah-susah amat Kalau kalian baca Itu semuanya tuh ada Gitu di modul Kalau kalian baca Iya betul Terus Buat ada titip salam juga lagi Buat Fanny Jangan FOMO terus ya Harus Harus mau menjadi lebih baik Amin Amin Next Ini ada buat Zia Semangat kuliah Love Oke Semangat juga Semangat ya Zia Kuliahnya Terus ini ada titip salam Buat Untuk Seva Angkatan 2021 Semangat kuliah Kamu keren banget Oke Semangat kuliah Seva Oh banyak nih Oke Terus ini ada Buat Akang Ketua Umum Dam katanya Ini Isinya adalah Halo Akang Teta Aku mau titip salam Plus konfes Sama Akang Ketua Dam Wah konfes nih WKWK kata ya Gimana kabarnya Kang Semoga baik-baik aja ya Semangat terus ya Kang Akang pasti Kenal aku kok Cuma kita belum pernah ketemu Semoga next time kita ketemu ya BTW Akang udah punya pacar belum Tuh Kang Ditanya Kang Semoga dibacain ya Iya Alhamdulillah ini dibacain loh Guys Semoga Nyampe nih ke Akangnya Kang Reska Pepepepepe Ada yang konfes Iya nih Tadi ada Kang Ilyas Sekarang ada Kang Reska Iya betul Alah pada demen ya Sama Ketua-Ketua Dam BEM ini Iya kan keren-keren banget Iya emang keren-keren banget Iya betul Oh iya jangan lupa ya Kalian juga harus tau Ketua BEM yang Tahun sekarang juga di Kabinet Nawasena Nonton Pekarya B.S.1 Iya nonton ya guys Oke lanjut Salam buat Kadep Medkom Tenana dong Tenana dong Tenana dong Tenana ini ada yang Ada yang titip salam teh Iya Oke next Alah sih ya I miss you I miss you too Oke I miss you too Next Next Buat orang Bandung Biasakan bilang Tiga kata saktinya ya Betul Betul Tiga kata sakti apa tuh Makasih Maaf Tolong Tolong Iya jangan lupa ya Oh itu yang terakhir guys Iya guys Dari Manchester Manfest nya Makasih ya semuanya yang udah Isi save face nya Dan udah kita bacain juga Jangan lupa ya Isi save face selanjutnya Makal kasih ada Terus-terusan Iya betul guys Dan ditungguin terus ya Save face kita Iya ditungguin terus Pokoknya Siapa tau nih ada buat kalian Kayak tadi Tadi ada banyak konfes Banyak titip salam Betul Kalian tungguin aja terus ya Terus Pokoknya pantengin terus lah IG BEM Betul Youtube juga Follow juga Subscribe semuanya Semua deh sosmed BEM Tiktok, Twitter semuanya Karena banyak banget tuh info-info Disitu ya guys Oke mungkin segitu aja kali ya Dari kita ya Ocil kali ini mungkin dicukupkan Kita udah ngebaca banyak nih Iya lumayan ya Capek juga ya nete Aus nih Aus Ya udah Makasih ya guys Sudah dengerin sampe akhir Yeay Jangan lupa bahagia guys Jangan lupa bahagia Jangan lupa makan Istirahat Iya betul Yang cukup Buat anak kos Jangan makan nasi garam doang ya Jangan pelit-pelit Jangan pelit-pelit sama diri sendiri Udah tenang aja Udah jekimang gak kemana Iya betul Oke Segitu dulu ya Dari aku sama Janet Ya dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah